Selamat pagi murid-murid. Sila bersedia untuk belajar bahasa Melayu pada hari ini. Baiklah, sekarang keluarkan buku teks. Pada hari ini kita akan belajar dua muka surat, yaitu muka surat 55 dan muka surat 65. Dari unit 9 dan unit 10. Dan tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Pandu Cermat dan Karnival Kebudayaan dan Kesenian. Baiklah, pada hari ini cikgu akan bimbing kamu mengenal pasti dua jenis kata adjektif, yaitu kata adjektif perasaan dan kata adjektif pancaindera. Kamu juga akan dapat melengkapkan ayat menggunakan kata adjektif yang betul. Manakala nilai yang terdapat dalam pembelajaran kita pada hari ini adalah berdisiplin dan menghargai. Baik, ini merupakan paparan di muka surat 55. Kita akan melihat satu persatu. Baik, sebelum itu cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kata adjektif perasaan. Baik, di sini kita baca bersama-sama. Kata adjektif perasaan terdiri daripada perkataan yang memberi pengertian konsep perasaan sebagai penerang kata nama dan diikuti oleh kata sendi nama. Contoh yang diberikan di sini adalah rindu, ragu, berani, suka, benci, kasih. Contoh penggunaan dalam ayat, Ayat yang seterusnya Ayat yang seterusnya Ayat yang seterusnya lagi ialah Nora merasa ragu untuk bertanya. Boleh faham? Cikgu harap kamu faham apa yang dimaksudkan dengan kata adjektif perasaan. Baiklah, ini merupakan paparan ketikan yang terdapat di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Bertajuk Pandu Cermat. Sekarang kita akan baca bersama-sama petikan yang diberikan. Najwa dan keluarganya dalam perjalanan pulang ke kampung. Ayah Najwa memandu kereta dengan cermatnya. Beliau sentiasa berhati-hati agar keluarganya selamat. Semasa melalui pusat bandar, Mereka terpaksa menempuh kesesakan jalan raya yang teruk. Pada ketika itu, Najwa berasa amat tempat kosong. Najwa memperhatikan tingkah laku pengguna jalan raya. Mereka tidak memotong barisan dan tidak menggunakan laluan kecemasan. Namun, ada juga yang tidak sabar. Najwa, tempat kosong, akan sikap mereka yang tidak berhema di jalan raya. Tidak lama kemudian, mereka melalui suatu sekatan jalan raya. Pada masa itu, Najwa berasa agak tempat kosong. Pengguna jalan raya akan disaman sekiranya melakukan kesalahan. Setelah sejam dalam perjalanan, Akhirnya, Najwa sekeluarga tiba di kampung. Dia berasa amat tempat kosong kerana mereka selamat. Baik, kita akan melengkapkan petikan ini dengan menggunakan kata adjektif perasaan yang kita pelajari tadi. Sebelum itu, kita akan perhatikan pula gambar yang menceritakan perjalanan Najwa dan keluarganya dalam perjalanan pulang ke kampung. Baik, ini merupakan gambar yang menceritakan tentang petikan yang kita baca tadi. Gambar ini menggambarkan perjalanan Najwa dan keluarganya untuk balik ke kampung. Kita lihat di sini. Dari pusat bandar ke kampung. Ini merupakan perjalanan mereka. Kita anggap yang menggunakan kereta berwarna kuning ini adalah Najwa dan keluarganya. Perjalanan mereka di sini. Baik, terdapat juga empat contoh kata adjektif perasaan. yang pertama ialah bosan yang kedua kecewa yang ketiga cemas dan yang keempat gembira Baik, kita akan menggunakan keempat-empat kata adjektif perasaan ini untuk melengkapkan petikan yang kita baca tadi. Kerana yang kita baca tadi adalah petikan yang tidak lengkap. Ia mempunyai empat tempat kosong untuk kita jawab dengan menggunakan kata adjektif perasaan. Kamu lihat di sini tempat kosong yang pertama yang kedua yang ketiga dan keempat. Kita isikan dengan menggunakan kata adjektif perasaan gembira cemas bosan dan kecewa Baik, cara menulis latihan Cikgu mau kamu tulis dalam buku latihan atau kertas kajang Jangan lupa tulis nama tarikh dan kelas Kemudian tuliskan buka surat buku teks Barulah diikuti dengan jawaban kamu Salin petikan dengan tulisan yang kemas Kemudian garisi jawapan dengan betul Baik, apabila sudah siap nanti sila ambil gambar yang jelas dan hantar kepada Cikgu Baik, sekarang kita lihat pelajaran yang seterusnya Sila buka-buka surat 65 Seterusnya kita akan mempelajari tentang kata adjektif pancaindera Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah karnival kebudayaan dan kesenian Baik, sekarang kita akan lihat sejarah terperinci apa yang dimaksudkan dengan kata adjektif pancaindera kata adjektif pancaindera membawa pengertian konsep rasa pandang dengar bau atau gabungan pancaindera contoh enak enak indah riuk dan lembut kita lihat di sini mengapa ada gambar ini ini merupakan sebenarnya ini merupakan pancaindera dia kata di sini adalah pengertian konsep rasa rasa kita menggunakan lidah pandang pandang kita menggunakan mata dengar dengar kita guna teringat bau kita menggunakan hidung kemudian gamungan pancaindera bermacam-macam di situ kita merasa dengan menggunakan kulit napak tangan kita daripada sentuhan baik boleh faham apa yang dimasukkan dengan kata adjektif pancaindera baik kita teruskan ini merupakan gambar yang terdapat di dalam muka surat 65 tadi jadi kita akan melihat satu persatu karnival kebudayaan dan kesenian sekolah Gauri mengadakan karnival kebudayaan dan kesenian Gauri dan Dines mengunjungi karnival itu mereka menyaksikan pameran dan persembahan yang dianjurkan sekarang kita lihat gambar di mana terdapat perbualan ataupun dialog yang ditutupkan oleh Gauri dan Dines Wah bunyi ehu sungguh merdu cantik sungguh pakaian pengantin itu bau bunga malai ini harum permukaan labu sayong ini licin bahagian tapaknya agak kesat sedap betul kek lapis Sarawak ini rasanya manis disini terdapat beberapa contoh kata adjektif pancaindera yang sudah diwarnakan dengan warna merah kita lihat lagi satu persatu yang pertama yalah merdu yang kedua seterusnya cantik licin harum sedap kesat dan manis cikgu percaya kamu memahami maksud kesemua perkataan perkataan ini seterusnya kita lihat sila lengkapkan petikan karnival kebudayaan dan kesenian sekolah gauri mengadakan karnival kebudayaan dan kesenian gauri dan dinis mengunjungi karnival itu mereka menyaksikan pameran dan persembahan yang dianjurkan gauri dan dinis gembira karena dapat menyaksikan seni budaya masyarakat pelbagai kaum di Malaysia kunjungan ke karnival itu amat berfaedah bagi mereka di karnival itu mereka dapat mendengar bunyi alat muzik tradisional yang merdu mereka dapat melihat pakaian tradisional yang tempat kosong dan menghidu bau bunga malai yang tempat kosong mereka juga dapat melihat lagu sayung yang mempunyai permukaan yang tempat kosong dan tapak yang tempat kosong selain itu mereka dapat mengikmati makanan tradisional yang tempat kosong dan tempat kosong baik kamu isikan jawapan yang betul berdasarkan apa yang telah kamu baca tadi baik cara menulis latihan sama juga seperti yang telah cikgu terangkan tadi yaitu tulis dalam buku latihan atau kertas kajang jangan lupa tulis nama tarik dan kelas tulis muka surat buku teks kemudian diikuti dengan jawaban kamu jangan lupa saling petikan dengan tulisan yang kemas kemudian garisi jawaban dengan betul pesanan apabila siap sila ambil gambar yang jelas dan hantar kepada cikgu sekarang kamu sudah boleh mula menulis latihan dan jawaban suka cikgu ingatkan tulis dengan kemas dan jelas di dalam buku pemahaman atau kertas kajang selamat belajar sebelum itu ini merupakan peringatan jangan lupa hantar hasil kerja kepada cikgu melalui whatsapp atau google classroom kemudian tugasan kamu mestilah disiapkan dan dihantar selewat lewatnya hari sabtu yaitu pada 13 jun 2020 belajar di rumah stay at home terima kasih jumpa lagi bye bye bye